Presiden Jokowi kembali menyinggung soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang Bahkan ia mengaku sempat menelpon Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo Saat tengah malam demi membahas konflik tersebut Bilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi menilai bentrok yang terjadi di Pulau Rempang Merupakan akibat dari kesalahpahaman di tengah masyarakat Ia menuturkan para pemilik lahan di Pulau Rempang sesungguhnya akan diberikan ganti rugi Lahan dan juga rumah sebagai kompensasi atas pembangunan rempang Eco City Namun Jokowi menduga lahan yang disiapkan itu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Sehingga menibulkan bentrok Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun heran Karena persoalan miskomunikasi seperti itu sampai harus membuatnya turun tangan Jokowi pun menekankan bahwa tidak boleh ada aksi kekerasan oleh aparat Dalam proses pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Ia ingin masyarakat justru senang apabila lahannya digunakan untuk PSN Sebab mereka mendapatkan ganti rugi yang layak Bahkan ganti untung karena tingginya harga yang diberikan kepada warga Tribun harus informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya Rizka Khurina mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya